Kalau udah sehat, rencananya tuh mau saya ajak berenang bareng. Jadi di dunia banyak loh. Tapi karena saya yang kecilnya jadi banyak kemakan. Di tinggal dua, makanya aku cek dulu nih saya temen-temen. Apa yang ketemu, kalau misalnya ikan yang gak sehat, emang bisa ngobatin ikan? Ya ini makanya ditek dulu pakai stetoskop. Ya ampun, dibandingkan kak, kita jalan-jalan bareng sama Lydia Wijaya ke Banyuwangi nih. Di sana ada penangkaran hiu. Nah, selain penangkaran hiu, di sana Lydia juga ikut nyemplung dan mantau kesehatan si ikan hiunya. Tapi gak begini caranya yuk. Oh gitu, ada alatnya sendiri. Ada. Kamu ikanku sehat, aku yang sakit loh. Iya sih, agak sakit sih. Kamu kelihatannya kalau pakai stetoskop, oh apa itu? Ininya gak ada satu pakai sakit. Oh yaudah, sudah lah ya. Kita tinggalkan Rio dan kita lihat Lydia Wijaya di Banyuwangi. Silahkan. Selamat pagi, sudah weekend lagi nih. Itu tandanya, bari melancong. Untuk yang senang berwisata pantai, yuk ikut saya menikmati keramaian pantai Bang Sering Banyuwangi. Hmm, tapi lama-lama bosan juga nih. Apalagi kedua teman saya, Elia dan Deka, belum dateng-dateng. Oh yaudah, kalian. Pusen nih liburan gini-gini aja. Yuk, kita liburan kemana? Ada deh, tutup mata dulu ya. Ada apa sih? Wah, ada hiu. Walah, saya diajak ke klinik hiu. Letaknya berada di rumah apu yang masih berlokasi di desa Bang Sering, kecamatan Wongsor, Banyuwangi, Jawa Timur. Ada 13 ikan hiu black tip penghuni klinik yang berdiri sejak 2014 ini. Limbatus ini mudah dikenali. Siri utama adalah bentuk moncong mulutnya dan tanda warna hitam yang berada di ujung sirip punggung dan ekornya. Hiu-hiu, hiunya sakit. Oh sakit. Hiunya sakit kan? Ya. Ya, obat hiunya gimana, Pak? Ya ini, Pak. Bapak Sukirnya ini. Heits, ini apa itu ribut-ribut? Oh, dari kapan? Dari. Nah, dari. Oh, alah, ada hiu yang baru saja diselamatkan nelayan dan dibawa ke tempat ini. Pertolongan pertama yang dilakukan oleh Pak Sukir, sang pengelola keramba, adalah diberi obat super tetra. Obat ini merupakan antibiotik untuk melawan infeksi bakteri dalam tubuh. Jadi ini kita aduk-aduk ya, Pak, biar tercampur rasa ya. Ya, biar tercampur rasa. Nah, jadi ini tadi pagi tertangkap oleh nelayan tidak sengaja ketika mengambil ikan konsumsi. Dan sekarang dibawa ke sini untuk diobati dan dikarantina. Setelah sembuh nanti akan dikembalikan lagi ke laut. Setelah beberapa menit, hiu akan dimasukkan ke dalam keramba dan dikontrol tiap harinya. Lama tidaknya dirawat di tempat ini tergantung kondisi lukanya. Jika luka cukup parah, akan lebih lama hiu dirawat. Setelah sembuh, hiu akan dibebaskan kembali ke alam bebas. Biar cepat sembuh, hiu kita kasih makan. Mamam yang banyak ya, hiu. Makanan ikan hiu ya, seperti ini, ikan curah. Jadi, jika sudah mati seperti ini, tentunya dia semakin semangat. Karena aromanya akan semakin amis. Ikan bertulang rawan ini mayoritas memiliki daya pandang yang lemah. Jadi, untuk menangkap mangsanya menggunakan indera penciuman. Makanya, saat diberi makan ikan yang sudah mati ini, sangat gesit mereka memangsanya. Selain memantaunya dari atas keramba, untuk mengontrol hiu-hiu di sini dengan cara berenang. Sebelum menyeburkan diri ke dalam kolam, jangan lupa pakai perlengkapan snorkel dulu. Dan, untuk masuk ke dalam kolam penangkaran hiu, harus perlahan. Tidak boleh loncat, agar tidak mengagetkan ikan hiu yang ada di dalam kolam. Setelah masuk ke dalam, tenang, jangan panik. Perasaan super takut sih, wajar ya. Tapi, saat kali pertama menyebur, ada beberapa hiu yang mendekati saya. Sepertinya, hiu-hiu ini hanya penasaran dengan apa yang baru masuk ke dalam rumah mereka. Setelah mendekat dan merasakan saya bukanlah makanan mereka, para hiu langsung berenang menjauh. Tuh, aman kan berenang bersama hiu? Tidak semua spesies ikan hiu buas dan ganas. Beberapa spesies justru bersahabat dengan manusia, seperti hiu sirip hitam. Wah, ada satu hiu yang sudah siap dilepaskan ke alam. Ayo, kita bantu merilis hiu dengan suka cita. Ayo, kita lepas bari 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 bari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja tidak tertangkap lagi oleh nelayan ya kamu hiu.